Malang betul nasib Ariantari Baru juga lagi on fire Dia harus bertemu dengan Magnus Carson Ya teman-teman Derby Norwegia harus terjadi Di babak ketiga Video World Cup di kategori terbuka Magnus Carson pecatur nomor satu dunia Berhadapan dengan kompatriotnya Ariantari yang juga berasal dari Norwegia Bagaimana partainya Di game pertama babak ketiga Magnus memulai Dengan langkah D4 Kemudian Ariantari menjawab dengan langkah Kuda F6 Magnus C4, hitam E6 Putih kuda C3 dan gajah B4 Dimainkan oleh Ariantari Ini pembukaan apa? Ini merupakan pembukaan Nimzo Indian Pembukaan yang Diciptakan ya oleh di kreator oleh Pecatur era masa lalu Namanya Ron Nimzovich Yang merupakan ahli teori Gajah B4 dimainkan Banyak pilihan untuk putih Variasinya banyak sekali Menteri ke petak C2 Kemudian A3 Bahkan F3 Juga ada Nah Magnus Carson Pilih variasi langkah E3 Normal line Hitam menjawab dengan Lakukan rogade pendek Putih gajah D2 Dan hitam C5 Mendobrak petak D4 Nah skema apa yang akan dilakukan oleh hitam Biasanya hitam akan bermain dengan B6 Dan kemudian gajah B7 Nah kenapa saya tahu? Karena ini adalah salah satu pembukaan favorit saya ketika berhadapan dengan D4 Putih melanjutkan dengan A3 Gajah pukul kuda Gajah pukul gajah Dan hitam kuda M4 Serang langsung Petak M4 langsung ditempati oleh kuda Ariantari Kemudian putih kuda E2 Biar struktur pionnya gak pecah ya Dia langsung jaga gajahnya Hitam mainkan langkah B6 Putih D5 Hitam gajah A6 Menekan pion C4 Putih F3 Yang mengancam kuda Kuda pukul gajah Dan kuda pukul kuda Yap Teman-teman bisa tebak Di langkah ke sebelah sini ada langkah menarik Yang dimainkan oleh Ariantari Kalian juga bisa lihat bahwa secara waktu Ariantari baru sebelah selangkah Tinggal 1 jam Sementara Magnus Carlsen 1 jam 22 menit Ada langkah Kombination Kombinasi gajah pukul sempak Boom Gajah pukul gajah Dan menteri hampat Dan sebenarnya ini membuat Ariantari Unggul tipis teman-teman Atau langkahnya ini akurat Satu pion dimiliki Magnus Carlsen Menyerang dengan langkah hampat Hitam Pion pukul pion D5 Ya sayang ini Bukan langkah yang tepat Harusnya Ariantari mainkan langkah H6 Sabar dulu Tapi dia dengan memilih Pion pukul D5 Maka Magnus Carlsen Kuda pukul pion D5 Ariantari kuda C6 Dan kemudian putih B3 Hitam menteri A6 Dan kena Fog Kemudian menteri Ali Meskak B4 dimainkan Dan Magnus Carlsen mendapatkan benteng disana Ya yang sebenarnya Ini masih dianggap seimbang oleh Stockfish Tapi ya Kemudian Magnus Carlsen Mengeluarkan kemampuan terbaiknya Dengan Mengajak Ariantari Menuju endgame Menuju ke babak akhir Kemudian terjadi pertukaran menteri Dan membuat Magnus Carlsen Langsung unggul tipis Cerdik sekali ya Jadi Magnus Carlsen Tahu dia jagoannya apa ya Seperti itulah Permainan catur Memaksimalkan kemampuannya Mungkin kalau menterinya Nggak dituker ini Masih rame nih Maksudnya masih seru ya Tapi dengan penukaran langsung ke endgame Seperti membuat lemas Ariantari Ariantari Kemudian Ariantari Mainkan kuda C4 Magnus Carlsen Benteng A6 Ini jelas Di luar Fikri ya Ini jelas Sulit sekali menemukan langkah Benteng A6 Kemudian kuda E3 Kalau kita pasti naturalnya Benteng C3 Tapi inilah Magnus Carlsen Melihat beberapa langkah ke depan Dan kemudian Menjatuhkan Pion-pion hitam Mulai dilakukan Raja F8 Benteng pukul pion A7 Benteng pukul benteng Benteng pukul benteng Dengan posisi seperti ini Teman-teman Apakah kalian yakin Akan bisa menang Kalau kalian jadi pemain putih Nah ini gak mudah sebenarnya Tapi apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen Kita lihat Raja E7 dimainkan Putih benteng B7 Hitam H5 Putih G4 Mulai dilakukan Magnus Carlsen mulai Mengganggu dari Pion promosinya ini Dari jalur G dan H Kemudian hitam G6 Putih benteng B8 Hitam Raja D6 Magnus Raja G3 Hitam F5 Dimainkan Plunder besar Dilakukan dengan langkah F5 ini Yang seharusnya Dia mainkan Raja kepetak C5 saja Nah setelah langkah F5 Bisa tebak Apa yang harus Dimainkan oleh Magnus Carlsen Teman-teman Yap Dengan Memakan Pion H5 Atau F5 Maka menjadikan Pion H5 nya Jadi lemah Teman-teman Yang harus Membuat Kudanya menjaga Nah bagaimana Bagaimana cara putih menang Magnus Carlsen Mulai memindahkan Rajanya Raja kepetak D3 Kemudian hitam D6 Putih benteng H6 Memberikan kontrol Pada kuda Dan Magnus Carlsen Memainkan temponya Jadi disini Hitam kehabisan Temponya Kuda D7 Dan Raja D4 Untuk mencegah Kuda kepetak E5 ya Jadi kalau dimakan Dia akan Kuda E5 Magnus gak buru-buru Dia main Raja D4 Kemudian Kuda F6 Kembali Kemudian Benteng G7 B4 Magnus Benteng A7 Hitam Kuda G8 Putih Skak Pion mulai jatuh Kemudian Hitam B3 Bisa tebak Apa langkah berikutnya Yang harus dimainkan Benteng B6 Kemudian Hitam Kuda E7 Skak Putih Raja C4 Hitam Kuda G6 Teman-teman Kalau kalian jadi putih Apa yang harus dimainkan Coba berpikir tajam Magnus Carson Menemukan langkah paling cepat Untuk menang Benteng Sikat Kuda Boom Raja pukul benteng Raja pukul pion B3 Langkah keempat puluh sembilan Ariantari Langsung menyerah Ini kenapa langsung menyerah ya Gila Jauh banget Grandmaster Melihat langkah ke depan dia Karena ini emang Ujungnya bakal kalah ya Kalau dilanjutin Raja F5 Maka putih akan mainkan Raja C4 Kalau Raja E5 Gimana bang Maka akan ada Raja C5 Ini akan digiring Kalau Raja E6 Maka Raja D4 Mulai mendekat pion F4 Kalau Raja F5 Raja kepetak D5 Apabila Raja F6 Maka Raja E4 Akan jatuh pionnya Kayak gini tinggal ditungguin aja Momennya Raja F6 Raja E4 Pasti menang kayak gini F4 Nanti akan jatuh juga pionnya Ya tau Ya Raja F4 Kemudian ya menang lah Ini pasti Nah Tapi Bagaimana jika jalan lainnya Apabila Raja C4 Kemudian Sorry Dia jalan Raja F5 Mungkin kemudian Raja C4 Raja E5 Kemudian Raja C5 Dia jalan Raja E6 Ya Raja D4 ya Kemudian apabila Raja F5 Maka Raja D5 Digiring Ya sama kayak tadi juga Intinya pion lemah di F4 ini Akan jatuh teman teman Dengan gocekan rajanya Kalau kalian tidak percaya Silahkan kalian praktekkan Dan ini bakal jadi ilmu Buat juga Buat kalian juga Nah harusnya hitam main apa tadi Kesalahan blundernya adalah Dengan memainkan langkah F5 Yang seharusnya sabar dulu Disini Harusnya memainkan langkah Raja C5 Kalau dia benteng F8 Maka disini hitam dapat mainkan langkah B5 Apabila benteng F7 Maka akan ada jalan B4 Apabila benteng D7 Maka akan ada jalan B3 Ya kalau benteng B7 Ini ditutup kuda B4 Nah tapi Ariantari Nggak ngeliat ini Dia mungkin terlalu terburu-buru Nah kalau kayak gini Apakah akan menang putih Nah ini akan remis ya Benteng C1 seperti ini Ya Tinggal tungguin aja Mungkin akan dilanjutin dengan B2 Benteng B1 Raja C3 Kayak gini Kalau makan Makan lagi Kalau Raja F4 Maka akan ada jalan Raja C2 Ya kayak gini Oh ini remis bang Ya ini remis lah Raja G5 Akan dilanjutin dengan Raja C3 Karena ini Pion pojok ya Raja D4 Kalau Raja G6 Akan dilanjutin dengan Raja E5 H5 Dan kudanya akan main H6 Karena ada jalan kuda F6 Nah ini kan jatuh ya F4 Raja E6 F5 Raja ke sini Sini Makan Makan Dan draw Itulah yang harusnya terjadi Ya tapi kayaknya Masih Ada takut-takutnya juga ya Melawan Magnus Carsten Teman-teman itulah yang terjadi Dan Magnus Carsten Hanya butuh hasil remis Sore nanti Jangan lupa saksikan Di Youtube RL Chess Jangan lupa bantu Video ini berkembang Oh iya fakta menariknya ya Magnus Carsten Tidak pernah memenangkan Video World Cup Di tahun 2021 Dia kalah di babak Semifinal oleh Grandmaster Duda Apakah tahun ini Dia akan Memenangkan piala Yang belum pernah dia menangkan Kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa bantu Like, share, komen Dan subscribe Sampai jumpa